Dewi Maut, jilid 36. Ia telah melakukan penyelidikan sekedarnya dan telah mendengar bahwa Kaisar menjadi tawanan Sabutai dan bahwa kelompok orang mancu dan hitam yang dipimpin oleh Ketua Chin Ling Pai itu berniat untuk menyelamatkan Kaisar, akan tetapi selalu terpukul mundur oleh pasukan Sabutai yang jauh lebih banyak dan kuat. Kalau begini terus, aku bisa gila benar-benar akhirnya In Hang bangkit berdiri, lantas mengepal tinju, mengambil keputusan bahwa dia akan menemui Bun Hou. Dia sudah mempunyai alasan untuk mengatasi rasa malunya, yaitu bahwa dia hendak membantu pemuda itu untuk menolong Kaisar yang tertawan musuh. Akan tetapi In Hang tidak ingin bertemu dengan orang-orang lain, apalagi dengan Ketua Chin Ling Pai. Orang tua sakti itu pernah hendak menjodohkan dia dengan putranya, ingin mengambil mantu padanya. Tentu saja dia merasa malu apabila kelihatan oleh Ketua itu bahwa dia ingin membantu Bun Hou dan merasa senang apabila berdekatan dengan pemuda si Bun itu, seorang pemuda biasa saja. Kecuali kalau pemuda itu sudah menerimanya, kalau kemudian terpaksa bertemu dengan siapapun, tidak mengapa. Yang penting, dia harus bertemu dulu dengan Bun Hou untuk menyatakan keinginannya membantu usaha pemuda itu menolong Kaisar. Dia masih harus menanti sampai tiga hari, barulah pada suatu senja In Hang melihat Bun Hou keluar seorang diri dari daerah perkemahan itu. Dengan girang dia lalu munculnya dari atas pohon, meloncat bagai seekor burung garuda ke depan Bun Hou yang memandang dengan kaget sekali, akan tetapi segera wajah pemuda ini berseri ketika dia mengenal siapa yang meloncat turun menghadang di depannya dari atas pohon itu. Hang moi seruan yang keluar dari mulut Bun Hou ini mengandung getaran karena memang selama ini seringkali dia mengenangkan darah itu dengan hati penuh kerinduan, maka pertemuan yang tidak disangka-sangkanya ini secara tiba-tiba membuat dia terkejut dan girang bukan main. Hati yang penuh kerinduan membuat matanya melihat gadis itu lebih cantik dan gemilang daripada yang dibayangkan selama ini, membuat jantungnya berdebar penuh kagum, dan membuat dia lupa pula akan segala hal lain mengenai diri In Hang yang dikenalnya sebagai seorang gadis cantik jelita dan berilmu tinggi dan yang mengaku bernama Hang saja. Hati gadis itu pun girang sekali. Ketika melihat wajah Bun Hou, mendengar suaranya, mendatangkan perasaan aneh di dalam dadanya, membuat jantungnya berdebar tegang dan ada perasaan malu-malu yang aneh sekali, yang membuat wajahnya menjadi merah dan tidak kuat dia menentang pandang mati itu. Bun Tlako, sudah berhari-hari aku menunggu kesempatan ini, akhirnya kau muncul sendirian juga, katanya liring sambil menundukkan pandang mata, akan tetapi mukanya cepat diangkatnya kembali dan dia memandang dengan sinar mata, tajam berseri. Berhari-hari menunggu? Kenapa kau tidak langsung saja masuk ke perkemahan dan menemuri aku? Aku tidak ingin bertemu dengan yang lain-lain, terutama dengan ketua Cien Ling Pai, aku mau bicara dulu denganmu, Bun Tlako. Engkau sudah tahu keadaan kami, tiba-tiba Bun Hou teringat dan alisnya berkerut, wajahnya yang tadinya berseri itu berubah muram. Tentu saja aku tahu semua karena selama ini aku mengikutimu dari jauh, Tlako. Hem, aku tahu, engkau telah menyerang dan hampir membunuh So KWI Eng. Aku tidak mengenal siapa itu So KWI Eng, akan tetapi aku memang telah membunuh Hoi Gia Kang Chiyok Likim dan menolong So KWI Beng, kata In Hang Terheran. Bun Hou mengangguk-angguk, hatinya mulai panas karena dia teringat akan perbuatan kejam gadis ini. Tentu dia tidak akan mau mengakui perbuatan kejam itu, pikirnya. Aku tahu semua itu, sekarang engkau menemui aku ada keperluan apakah? In Hang menjadi makin terheran-heran melihat perubahan sikap dan wajah pemuda itu. Aku telah mendengar bahwa Kaisar ditawan musuh dan aku tahu bahwa engkau hendak menolongnya, Bun Tlako. Oleh karena itu aku hendak menawarkan bantuanku, aku ingin membantumu. Tidak, aku tidak mau bun Hou menggelengkan kepala, suaranya kasar karena dia membayangkan gadis Sima yang tewas secara mengerikan di dalam kamarnya, tewas oleh seorang wanita lihai yang tentu saja gadis cantik yang sedang berdiri di depannya inilah orangnya. Saking kaget dan herannya melihat sikap pemuda itu, In Hang lantas melangkah maju mendekat, menatap wajah itu dengan penuh selidik lalu dia bertanya, Bun Tlako, engkau kenapakah? Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Hati Bun Hou semakin panas karena terdorong oleh rasa kecewa. Dia amat tertarik oleh darah perkasa ini, dia merasa sangat kagum terhadap darah ini, bukan hanya kagum oleh kecantikannya yang luar biasa, juga terutama sekali oleh kepandayanya, akan tetapi rasa kagumnya itu hancur oleh kekejaman gadis ini yang seperti iblis. Engkau, engkau Dewi Maut, cantik jelita dan berilmu tinggi akan tetapi ganas dan kejam seperti iblis. Tua Ko In Hang langsung mengerutkan alisnya dan pandang matanya mulai mengeras. Seketika lenyaplah semua perasaan mesra di hatinya oleh sikap dan kata-kata Bun Hou itu. Engkau boleh saja menolak bantuanku akan tetapi engkau tidak berhak memaki aku seperti itu bentaknya. Aku tidak memaki, hanya berkata sebenarnya. Engkau kejam dan ganas, dan aku tidak suri kau bantu. Orang si Bun yang sombongin Hang sudah naik darah dan kedua tangannya dikepal. Kau kira aku ini siapa boleh kau ina begitu saja? Bun Hou juga menjadi marah. Kekecewaan hatinya melihat kenyataan bahwa darah yang dipujanya, yang damdiam sudah mencuri hatinya secara aneh ternyata adalah seorang iblis betina, membuat dia marah sekali. Kau hendak membunuhku juga? Haha, majulah, jangan mengira aku takut padamu. Keparat In Hang sudah hendak menyerang dan Bun Hou sudah siap melawan, akan tetapi tiba-tiba In Hang melangkah mundur dua tindak, mukanya pucat dan mulutnya yang berbentuk indah itu tersenyum, senyum yang menutupi hati yang terasa sakit. Tidak, tidak sekarang, aku akan membiarkan kau hidup sementara untuk membuka matamu agar kau melihat betapa tolonya engkau yang telah menuduhku yang bukan-bukan. Bukan menuduh melainkan kenyataannya kau telah membunuh gadis dusun itu secara kejam. Selain membunuh gadis dusun yang tidak berdosa, engkau pun sudah menyerang dan hampir membunuh So KWI Eng. Kau tidak perlu mungkir lagi. Hem, alangkah mudahnya sekarang aku menggerakkan tangan membunuhmu untuk menghentikan ocehanmu yang penuh kepalsuan ini. Akan tetapi tidak, biar lebih dulu kau melihat kenyataan sehingga kau menyesali fitnah ini, baru aku akan mencabut mewamu setelah berkata demikian, In Hang berkelebat dan lenyap di balik pohon-pohon. Bun Ho hendak mengejar, akan tetapi cuaca sudah mulai gelap dan dia berdiri seperti patung di bawah pohon, hatinya masih panas dan dadanya bergelora, akan tetapi ada penyesalan menyelinap di dalam dadanya. Diam-diam dia menyesal bukan Ming. Gadis itu datang menawarkan bantuan, betapa baik niat hatinya. Akan tetapi, bagaimana dia dapat menerimanya, bagaimana dia dapat bekerja sama dengan gadis yang beratak seperti iblis itu? Hanya karena cemburu, dan ini sudah jelas sekali, gadis itu hampir saja membunuh KWI Eng, dan secara kejam membunuh gadis Sima yang sama sekali tidak berdosa. Biarpun dam-diam dia amat kagum kepada gadis itu, namun mengingat akan kenyataan yang mengerikan ini dia harus mengeraskan hati dan memutuskan hubungan di antara mereka. Jauh di sebelah dalam hutan itu, di antara kegelapan malam yang hampir tiba, In Hang berdiri menyandarkan tubuhnya pada sebatang pohon besar, Kedua tangannya mengepal tinju, matanya terpejam dan pipinya basah oleh beberapa butir air mata. Akan tetapi, setiap ada butiran air mata turun dari matanya, kepalan tangannya mengusapnya dengan keras. Dia tidak harus menangis. Ingin dia berteriak untuk memberi jalan keluar hatinya yang bergelora, yang menindih. Dia telah dihina orang. Dihina seorang laki-laki dan celakanya, laki-laki itu adalah laki-laki yang dikiranya pria yang istimewa, yang merupakan kekecualian, yang tidak sama bahkan kebalikan dari para pria yang dikutuk oleh gurunya. Hatinya sakit bukan main. Bun Hou telah menolak bantuannya, bahkan memaki dirinya sebagai seorang wanita kejam seperti iblis. Bahkan telah berani menantangnya. Si keparat desisnya di antara isap yang keluar dari dadanya. Orang macam dia berani menantang? Kalau dia tadi turun tangan, dalam beberapa jurus saja tentu laki-laki itu akan dapat dibunuhnya. Akan tetapi kenapa tidak dilakukannya hal itu? Padahal, kalau ada laki-laki lain bersikap kasar sedikit saja kepadanya, tentu dia tidak segan-segan untuk menurunkan tangan besi dan membunuhnya. Tidak, dia tidak akan turun tangan demikian mudah terhadap Bun Hou. Biar laki-laki itu terbuka matanya, bahwa semua tuduhannya itu bohong belaka, bahwa dia bukanlah iblis bertina yang melakukan semua tuduhan itu, dan setelah laki-laki itu menyesal dan terbuka matanya, baru dia akan membunuhnya. Teringat akan semuanya itu, teringat betapa dia tersiksa batinnya karena rindu dan ingin berdekatan dengan Bun Hou, kemudian betapa sikap pemuda itu telah menghancurkan hatinya, jantungnya bagaikan ditusuk-tusuk dan terasa semakin sakit. Apalagi kalau dia teringat betapa dia telah bersusah payah menolong pemuda itu ketika Bun Hou disiksa dan hampir mati di tangan dua orang bayangan dewa. Kalau tidak dia datang menolong, tentu sekarang pemuda itu sudah tewas. Dan pemuda itu membalas kebaikan itu dengan makian dan penghinaan. Orang si Bun. Kau lihat saja pembalasanku nanti kembali In Hang mengepal tinju. Akan tetapi dia terbayang akan kemesraan antara mereka ketika mereka bercakap-cakap sambil makan berdua, menukar pedang dengan giyok Hang Chu, dan tinjunya kembali harus menghapus dua titik air mati yang tiba-tiba saja meloncat keluar. Ternih yang ditolingannya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Bun Hou kepadanya. Dia menyerang dan hampir membunuh wanita yang bernama Sou Kwei Eng. Dia tidak mengenal nama itu, akan tetapi dia dapat menduga bahwa wanita itu agaknya masih ada hubungan saudara dengan Sou Kwei Beng, pemuda tampan bermata biru yang pernah diselamatkannya dari tangan Hoi Gia Kang Chiok Likin itu. Dan kemudian katanya dia membunuh seorang gadis desa yang tidak berdosa. Sama sekali dia tak mengerti siapa gadis ini. Semua itu fitnah belaka. Bohong belaka dan sekali waktu dia harus dapat membuka maca Bun Hou untuk melihat bahwa semua tuduhan yang dilontarkan itu kosong belaka. Baru kemudian dia akan membunuhnya. Hati yang panas dan sakit membuat In Hang pergi meninggalkan hutan itu dengan hanya satu saja niat di dalam hatinya, yaitu membantu pihak yang dimusuhi Bun Hou. Dia ingin bertemu dalam pertempuran melawan pemuda itu, bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mengejeknya, karena dia baru akan membunuh kalau pemuda itu sudah melihat bahwa tuduhannya tadi kosong. Dia tidak mau dibantu? Baik, jika pemuda itu tidak mau dibantu maka dia akan membantu pihak musuhnya. Benteng pasukan pemberontak yang ditimpin oleh Sabu Tai tak jauh dari tempat itu. Akan tetapi In Hang bukanlah seorang yang ceroboh. Sama sekali tidak. Semenjak kecil dia hidup bersama gurunya dalam keadaan penuh dengan kesukaran dan kekerasan, dan semua pengalaman itu membuat dia amat berhati-hati. Dia tidak akan memasuki tempat berbahaya yang belum dikenalnya begitu saja. Daulugunya sudah sering memberi peringatan kepadanya supaya dia jangan mudah menaruh kepercayaan kepada siapapun juga, apalagi kepada kaum pria. Dan benteng pasukan yang dipimpin Sabu Tai itu merupakan tempat yang penuh bahaya. Betapapun tinggi kepandainya, tentu dia tidak akan berdaya menghadapi kekuatan pasukan yang ribuan orang banyaknya itu, apalagi kalau di situ terdapat pula banyak orang pandai. Oleh karena itu, pada pagi hari itu, pada waktu keadaan masih gelap, In Hang berhasil menculik seorang penjaga yang melakukan tugas menjaga dan meronda di luar benteng, memukulnya roboh pingsan kemudian menyeretnya ke dalam hutan yang masih gelap. Dia lalu mengancam dan memaksa penjaga yang ketakutan dan mengira bahwa dirinya diserang dan diculik setan penjaga hutan, agar orang itu menceritakan keadaan di dalam benteng Sabu Tai. Dari orang inilah In Hang mendengar bahwa Kaisar masih menjadi seorang tawanan yang terhormat dan dalam keadaan sehat, sedangkan Wong Chin masih menjadi tamu yang tidak bebas, bersama para pembantunya yang lihai. Ketika In Hang mendengar bahwa di antara para pembantu Wong Chin itu terdapat menak Kobi Sien Kou di samping tiga orang bayangan dewa, Hwa 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 Chin Jin, He Kyi Sien Kou, dan Wong Tai Su, dia terkejut sekali akan tetapi juga girang. Dengan adanya para kakek dan nenek yang sakti itu, dia tahu betapa kuatnya keadaan di dalam benteng akan tetapi dia pun melihat adanya kesempatan baginya untuk memasuki benteng itu dengan terang-terangan karena dia sudah mengenal mereka, terutama Goh Di Sien Kou sehingga dia dapat berpura-pura membantu nenek itu. Sungguhpun dia berhasil mengorek keterangan dari penjaga itu, namun dengan cerdik In Hang melakukan pertanyaan dan ancaman sambil bersembunyi dan merubah suaranya menjadi besar sehingga orang itu sama sekali tidak tahu siapa yang telah menculik dan mengajukan semua pertanyaan serta ancaman itu. Kemudian, kesempatan itu pun tidak membuat In Hang kekurangan kewaspadaannya. Dia baru muncul di depan pintu benteng itu pada malam harinya. Dia memilih malam hari dengan maksud bahwa andai kata dia diterima dengan todongan senjata dan dia tak mampu mengatasi begitu banyaknya orang pandai, dia akan lebih mudah menyelamatkan diri daripada kalau siang hari berhenti. Siapa di situ tiba-tiba beberapa orang penjaga muncul dan dengan tombak ditodongkan mereka cepat menghampiri In Hang yang berhenti dan berdiri tegak di bawah lampu di pintu gerbang. Pada saat enam orang penjaga melihat bahwa yang menghampiri pintu gerbang adalah seorang gadis yang cantik, bukan main, mereka terkejut, terheran, dan juga menjadi legat, bahkan tersenyum gembira karena penjagaan di tempat sunyi membuat mereka menjadi kesal dan munculnya seorang wanita yang begini cantik tentu saja merupakan hal yang amat menghibur. Hei, nona manis, siapakah engkau yang malam-malam begini muncul di sini dan apapula kehendakmu tegur kepala jaga sambil menyeringai, sedangkan enam pasang met laki-laki seperti orang kehasan melihat air jernih menjelajahi seluruh tubuh In Hang dari kepala sampai ke sepatunya. Teguran itu diucapkan dalam bahasa Mongol dan In Hang tidak mengerti artinya, maka dia hanya tersenyum dan menjawab dengan gelengan kepala saja. Seorang di antara para penjaga itu dapat berbahasa Han, maka dia lalu menjadi juru bahasa, menerjemahkan pertanyaan kepala jaga itu dengan suara yang kaku. Aku adalah kenalan baik Gobi Sien Kou yang berada di dalam benteng, dan aku ingin bertemu dengan dia dan rombongannya, jawabin Hang terpaksa menahan kesabarannya karena dia tidak ingin memancing keributan di tempat berbahaya ini. Mendengar keterangan ini, semua penjaga yang berjumlah 12 orang dan sekarang sudah berkumpul di sana, saling memandang dengan curiga. Memang semua pengikut Sabu Tai menaruh curiga kepada rombongan pembesar Tai Kam Wang Chin itu. Kepala jaga lalu menyuruh salah seorang anak buahnya untuk melapor ke dalam, bukan langsung kepada Wang Chin melainkan kepada Sabu Tai. Makin jelaslah bahwa rombongan pembesar itu sesungguhnya bukan lagi dianggap sebagai tamu agung, melainkan sebagai tawanan yang tidak ada bedanya dengan Kaisar sendiri. Ketika itu Sabu Tai sedang bersenang-senang di dalam kamarnya, makan minum bersama hamila untuk merayakan kandungan hamila sebagai hasil hubungan wanita cantik ini dengan Kaisar Cheng Tung. Dapatlah dibayangkan betapa perih rasa hati wanita itu karena sesungguhnya diam-diam dia jatuh cinta kepada Kaisar yang ditawan itu. Akan tetapi diam-diam dia juga merasa girang bahwa dia dapat mengandung keturunan Kaisar itu. Ngeri dia kalau membayangkan betapa andai kata tidak ada Kaisar Cheng Tung, dia diharuskan menyerahkan diri kepada seorang laki-laki lain yang diharuskan bertugas mewakili Sabu Tai menidurnya agar dia memperoleh keturunan. Kenyataan ini merupakan hiburan sehingga hamila dapat juga berwajah girang pada saat suaminya mengajaknya merayakan peristiwa yang dianggapnya menggirangkan itu. Adapun Sabu Tai benar-benar merasa girang. Sedikitpun dia tak merasa cemburu kepada Kaisar Cheng Tung. Dia kagum kepada Kaisar muda itu, kagum akan kegagahannya yang diperlihatkannya ketika menjadi tawanan, maka kini dia merasa terhormat untuk menjadi ayah kandung dari keturunan Kaisar besar itu. Kalau pria lain yang menjadi ayah kandung dari anak yang berada di dalam kandungan istrinya, tentu dia akan membunuh pria itu supaya rahasia ini tidak diketahui siapapun. Akan tetapi, karena yang menjadi ayah sejati adalah Kaisar Cheng Tung, maka dia tidak akan membunuh Kaisar itu karena dia yakin bahwa rahasia itu akan tersimpan rapat dan Kaisar Cheng Tung tentu tidak akan membuka rahasia yang dapat mencemarkan namanya sendiri itu. Tiba-tiba saja datang penjaga yang melaporkan tentang munculnya seorang gadis cantik di depan pintu gerbang yang mengaku sebagai sahabat Gobi Sien Kou. Sabutai menjadi tertarik sekali dan tentu saja menaruh curiga. Diam-diam dia lalu menyampaikan berita kepada kedua orang gurunya, dan mengerahkan pasukan pengawal, mendatangi pembesar Wong Chin. Dia sendiri yang menyampaikan berita tentang kedatangan seorang sahabat dari Gobi Sien Kou itu dan memerintahkan agar Nona itu dipersilakan masuk. Wong Chin beserta para pembantunya menanti di ruangan besar itu dengan hati tak enak, terutama Gobi Sien Kou. Nenek ini menduga-duga dan maklum pula bahwa pihak Raja Sabutai mencurigai mereka dan mencurigai orang yang katanya datang hendak bertemu dengannya. Tidak lama kemudian munculah Rin Hang yang diantarkan oleh belasan orang pengawal bersenjata lengkap. Gadis ini melangkah dengan tenang walaupun di dalam hatinya dia maklum bahwa dia sedang berada di tempat yang amat berbahaya. Dia melihat betapa benteng itu amat kuat dan penjagaan dilakukan ketat sekali. Sepintas lalu ketika dia dipersilakan masuk, dia sempat melihat keadaan penjagaan di sepanjang tembok benteng dan biarpun dia akan dapat memasuki benteng ini kemudian keluar lagi melalui tembok yang tidak berapa tinggi itu, namun dia akan menghadapi bahaya besar. Akan tetapi, dia tidak memperlihatkan sikap jari dan melangkah dengan pandang macu ke depan, tangan kiri tertumpang di gagang pedangnya yang tergantung diinggang. Pada waktu gadis itu memasuki ruangan besar yang dipasangi penerangan cukup, semua macu menyambutnya dengan pandang penuh selidik. Sabutai memandang dengan macu mengandung keheranan dan kekaguman. Dia tahu bahwa bangsa Han di selatan banyak memiliki jago-jago silat yang berkepandayan tinggi sekali, akan tetapi baru sekarang dia melihat seorang gadis muda cantik jelita yang bersikap demikian gagahnya, memasuki tempat seperti bentengnya itu dengan sikap demikian tenang dan penuh keberanian. Juga sekali pandang saja dia langsung meragukan apakah benar gadis cantik ini merupakan sahabat dari nenek tua itu, seorang di antara kaki-kaki tangan pembesar Wong Chin yang berjiwa hianat. Para tokoh lihai yang menjadi pembantu Wong Chin dan pernah bertemu dengan In Hang, terutama sekali Godi Sien Kou, kini memandang gadis itu dengan alis berkerut dan hati penuh kecurigaan. Godi Sien Kou menjadi tidak senang hatinya. Dia memang mengenal gadis ini sebagai seorang gadis yang sangat lihai, yang berwatak keras sekali dan aneh, akan tetapi sungguh lucu kalau gadis itu mengaku sebagai sahabatnya. Jauh daripada itu, bahkan antara dia dan gadis itu terdapat rasa benci dan saling mencurigai yang besar. Dan sekarang gadis ini datang mengaku sebagai sahabatnya. Tentu saja Godi Sien Kou merasa curiga sekali dan sebelum yang lain membuka mulut, dia sudah melompat maju sambil membentak. Kiranya engkau yang datang mengaku sahabatku? Sri Baginda Raja Sabutai, jangan percaya, dia ini tentu matu-matu dari kerajaan Bengdia lalu menoleh pada teman-temannya karena untuk menghadapi gadis lihai itu sendirian saja, dia merasa agak jari. Teman-teman, mari bantu aku menangkap gadis setan ini. Hwa Hwa Chinjin dan Hek Isyankou yang telah tahu bahwa gadis lihai ini memang hanya mendatangkan kesukaran saja, sudah melangkah maju. Juga tiga orang bayangan dewa sudah saling pandang, karena mereka telah mendengar akan kematian Tuat Bengkau Busit dan Hoi Gia Kang Chiyok Likim, dan menurut pendengaran mereka, Chiyok Likim terbunuh oleh seorang gadis cantik yang agaknya gadis inilah karena memang mereka tahu akan kelihayan Yap Pin Hong. Melihat gelagat yang tak baik ini, In Hong hanya tersenyum saja. Dia seorang yang amat tabah sehingga ketenangannya itu membuat dia lebih dapat menguasai keadaan. Dengan sekali pandang saja dia sudah bisa menduga yang mana adanya Raja Sabutai yang amat terkenal itu. Maka cepat dia menoleh ke arah Raja ini yang kebetulan sejak tadi memang memandangnya penuh selidik, dan In Hong segera menjura dengan hormat ke arah Raja yang bersikap gagah itu dan berkata, Kedatangan saya adalah hendak menawarkan bantuan kepada Sri Baginda Raja melalui Godi Sien Kou yang telah saya kenal sebelumnya, akan tetapi ternyata kedatangan saya tidak diterima sebagaimana patutnya. Sejenak pandang mati mereka saling bertemu, bertaut dan akhirnya Sabutai tersenyum. Raja ini pun bukanlah seorang biasa, melainkan murid dua orang sakti Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko. Karena itu dia sudah bisa menyelami sikap gadis cantik itu yang kini jelas mengharapkan bantuan darinya untuk bersikap gagah. Maka Raja ini lantas bangkit berdiri pada waktu melihat beberapa orang kakek dan nenek pembantu Wong Chin sudah bangkit dengan sikap mengancam untuk mengeroyok gadis itu, dan dia berkata nyaring. Tahan dulu. Mendengar seruan ini, tentu saja Godi Sien Kou beserta teman-temannya cepat mundur kembali, menoleh kemudian memandang dengan alis berkerut, ada pun Wong Chin sendiri memandang dengan sinar mata, tidak senang. Namun Sabutai tidak mempedulikan semua itu, dia tersenyum lebar dan melanjutkan kata-katanya. Setiap orang yang berani memasuki benteng ini, terlebih dulu haruslah diketahui dengan jelas maksud kedatangannya, baru diambil keputusan sikap apa yang akan kami ambil. Sungguh merupakan hal yang amat memalukan dan merendahkan nama sendiri apabila mengeroyok seorang gadis muda di depanku. Wajah Godi Sien Kou menjadi merah sekali dan dia cepat memberi hormat kepada raja itu sambil berkata, harap paduka sudi memaafkan, akan tetapi gadis ini cukup Sabutai membentak. Ingat bahwa Cui sekalian hanya tamu dan akulah cuan rumahnya, karena itu akulah yang berhak menerima dan memeriksa tamu yang datang memasuki bentengku. Ucapan ini cukup keras nadanya dan Godi Sien Kou menunduk, melirik ke arah Wong Chin yang memberi isyarat agar nenek itu mundur. Sabutai bersikap seolah-olah dia tidak melihat itu semua dan kini dia menggapai ke arah Hin Hang sambil berkata, Majulah ke sini, nona. Dengan langkah gagah dan tenang, tapi membayangkan keluosan dan kepadatan tubuh seorang gadis dewasa, Hin Hang menghampiri raja itu, lantas menjura dan berdiri dengan sikap hormat. Melihat gadis itu tidak mau berlutut, dua orang pengawal sudah maju dan hendak menghardiknya, akan tetapi pandang mati Sabutai melarang mereka dan raja ini lalu menyambar sebuah bangku di sebelah kanannya, kemudian tersenyum dan berkata kepada Hin Hang, Terimalah bangku ini untuk tempat dudukmu, nona. Tidak enak berbicara sambil berdiri saja. Sesudah berkata demikian, Raja Sabutai yang pada waktu itu masih diliputi kegembiraan karena istrinya mengandung itu lalu mengerahkan tenaga pada tangan kanannya, dan bangku itu melayang ke atas, berputaran seperti seekor burung hidup dan tiba-tiba saja bangku itu melayang turun ke arah kepala Hin Hang. Darah ini terkejut juga, tidak menyangka bahwa raja kaum pemberontak liar itu ternyata memiliki kepandayan yang cukup hebat. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar, bahkan ikut pula terbawa oleh kegembiraan Sabutai yang tersenyum ramah itu. In Hang mengerahkan tenaga ginkangnya dan sambil mengeluarkan seruan tinggi tubuhnya mencelat ke atas dan tahu-tahu dia telah duduk di atas bangku yang masih melayang turun dan pada saat bangku itu tiba kembali di atas lantai, darah ini masih duduk, sedikit pun tidak terguncang tubuhnya seolah-olah dia tadi dibawa terbang oleh bangku yang telah dijinakan itu. Terima kasih atas keramahan paduka, In Hang menjura dari tempat duduknya ke arah Sabutai yang menjadi kagum. Dia tadi telah memperlihatkan tenaga dalamnya dan gadis itu mengimbangi dengan mendemonstrasikan ginkang yang luar biasa. Hahaha, benar saja dugaanku. Tamu kami seorang yang lihai sekali. Nona, siapakah namamu? Nama saya, hanya Hang saja, In Hang memperkenalkan dirinya dengan setengah hati karena memang dia tidak ingin memperkenalkan diri selengkapnya. Apakah benar engkau sahabat Gobi Sinkou? Saya tidak pernah bersahabat dan tidak pemah mengaku bersababat dengan dia, jawabin Hang sambil melirik ke arah nenek itu. Kepada para penjaga benteng tadi pun saya hanya mengatakan bahwa saya kenal baik dengan Gobi Sinkou, namun hal itu saya lakukan agar saya diperbolehkan masuk ke sini. Sebenarnya saya ingin bertemu dengan Paduka untuk menawarkan tenaga bantuan saya. Harap Paduka jangan percaya tiba-tiba Gobi Sinkou berseru. Dia tentu matematik musuh dan tentu dia datang untuk menyelidiki keadaan kita. Sabutai memandang In Hang dengan pandang mati, tajam penuh seliglek, kemudian dia bertanya, Nona Hong, benarkah apa yang dituduhkan oleh Gobi Sinkou tadi bahwa engkau adalah seorang matematik kerajaan beng? Bohong, Sri Baginda. Saya bersumpah bahwa saya bukan matematik manapun juga. Dan memang, Gobi Sinkou dan teman-temannya itu bukan orang baik-baik dan pernah bentrok dengan saya maka kini mereka hendak menjatuhkan fitnah kepada saya. Gobi Sinkou bangkit berdiri dengan marah dan menuding, bocah setan. Engkau telah melarikan muridku. Engkau masuk ke sini pura-pura hendak bertemu dengan aku, akan tetapi siapa yang tidak tahu bahwa di luar sana ada gerombolan yang dipimpin oleh ketua Chin Ling Pai? Dan engkau adalah calon mantu Chin Ling Pai, bukan? Tentu engkau adalah matematik, kalau bukan matematik kerajaan beng, setidaknya engkau dikirim oleh calon mertuamu itu. Tutup mulutmu yang busuk. Engkau tahu betul bahwa tidak demikian halnya, In Hang juga membentak marah. Hehehehe, engkau selalu memperlihatkan sikap bermusuhan, juga terhadap lima bayangan dewa. Kami masih merasa heran apakah bukan engkau yang telah membunuh Hoi Gia Kang Chiyok Li Kim. Memang benar aku. Karena dia hendak melakukan perbuatan yang keji dan tidak patut terhadap seorang pemuda. Mendengar pengakuan ini, Patpilo Sian Fang Tuwilok mengeluarkan suara menggereng seperti seekor biruang marah. Kalau begitu, aku harus membalas kematian Sumoy. Melihat pembantu-pembantu Wong Chin sudah bergerak dan bangkit hendak mengeroyok, Sabu Tai mengangkat tangan dan berkata nyaring, Urusan pribadi tak perlu dibawa-bawa ke sini. Aku memang membutuhkan pembantu, akan tetapi aku belum melihat kehebatan Nona ini, maka perlu diuji. Dan aku tidak akan membiarkan orang-orang gagah seperti Cui, yang menjadi pembantu-pembantu Wong Tai Jain untuk melakukan perbuatan rendah mengeroyok seorang wanita muda. Sebaiknya urusan pertikaian pribadi antara kalian itu diselesaikan sekarang juga, dengan pertandingan satu lawan satu. Nona Hong, apakah engkau berani menghadapi mereka itu, satu lawan satu untuk memutuskan siapa yang benar melalui keunggulan ilmu silat? In Hong hanya tersenyum, lalu bangkit berdiri dan mundur ke tengah ruangan yang luas itu, berdiri tegak dan menjawab, menghadapi manusia-manusia iblis ini, jangankan satu lawan satu, walaupun dikeroyok saya tidak akan takut, Sri Ben Ginda. Urcapan In Hong ini bukan semata metu karena kesombongan belaka, namun dilakukan dengan sengaja sebagai siasatnya untuk memancing kepercayaan serta kekaguman raja itu, karena yang menjadi tujuannya adalah agar dapat berada dalam benteng dan selain melindungi kaisar yang tertawan, dia juga hendak menentang pasukan yang dipimpin oleh Bun Hong. Siasatnya berhasil. Sabutai tersenyum lebar penuh kekaguman, kemudian raja ini bangkit berdiri, memberi isyarat kepada dua orang gurunya yang juga bangkit, dan berkatalah raja ini, demi kegagahan, aku tidak akan membiarkan terjadinya pengeroyokan. Wang Taijin, biarkan orang-orangmu maju satu per satu melawan nona ini, dan aku akan menghukum siapa saja yang berani menggunakan kecurangan dan pengeroyokan. Dua orang guruku akan menjadi pengawas. Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko tertawa, lalu duduk kembali. Akan tetapi tiba-tiba saja bangku yang mereka duduki itu terbang ke atas dengan tubuh mereka masih duduk di atasnya dan bangku-bangku itu melayang turun di sudut kanan kiri ruangan itu, di mana mereka duduk dengan tenang, memegangi pongkat butut mereka. Diam-diam Min Hong terkejut sekali. Pantas saja raja Sabutai demikian lihainya, kiranya dia memiliki dua orang guru yang sakti. Gadis ini menjadi makin berhati-hati dan dengan wajah tersenyum dingin dia kini memandang ke arah rombongan pembesar Taekam yang berhianak itu, sikapnya menantang. Kalau harus menghadapi mereka satu lawan satu, dia sama sekali tidak merasa jari. Gobi Sien Kou menjadi gentar juga ketika mengetahui bahwa dia tidak dapat mengajak kawan-kawannya untuk mengeroyok gadis itu, maka dia berkata kepada Pat Pilosian Fang Tui Lok, Fang Si Chu, dialah yang membunuh Sumoimu, maka sudah sepatutnya kalau Engka sebagai orang pertama dari lima bayangan dewa membalaskan kematian Sumoimu. Di antara lima bayangan dewa itu, Pat Pilosian Fang Tui Lok adalah orang pertama yang memiliki kepandayan paling tinggi dan dia sendiri belum pernah bertemu dengan In Hang. Melihat gadis muda itu tentu saja dia memandang rendah dan memang sejak tadi hatinya sudah diliputi kemarahan melihat gadis yang membunuh semuanya ini, karena itu mendengar ucapan Gobi Sien Kou, dia cepat menengok ke arah Wong Chin dan dengan pandang matanya dia minta persetujuan majikannya itu. Wong Chin mengangguk-angguk. Seri Baginda sudah menurunkan perintah, Engkau harus mentaatinya. Fang Tui Lok lalu menjurah kepada Wong Chin, kemudian menjurah ke arah Sabutai, lalu dia melangkah lebar dan tenang ke tengah ruangan, maju menghampiri In Hang. Tokoh pertama dari lima bayangan dewa ini sudah berusia 60 tahun lebih, akan tetapi kelihatan masih tampan dan gagah bagaikan orang yang usianya paling banyak 40 tahun, pakaiannya serbab putih dan sepatunya hitam. Lelaki peranakan Mongol ini adalah sete dari Mendiang Bantok Choa Ong Ouyangkok, seorang di antara datuk-datuk golongan hitam puluhan tahun yang lalu. Tentu saja ilmu silatnya sangat hebat. Seperti kita ketahui, kemunculan Pet Pilosian, dewa berlengan delapan, Fang Tui Lok di dunia persilatan telah menggemparkan kaum Kang Ouyangkok membunuhi caput hohan murid-murid Chin Ling Pai dan bahkan mencuri pedang pusaka Siang Bok Kiam. Perbuatan itu biarpun dia lakukan selagi ketua Chin Ling Pai dan istrinya tidak berada di Chin Ling San, setidaknya telah mengangkat namanya cukup tinggi hingga membuat nama lima bayangan dewa dibicarakan orang secara bisik-bisik penuh rasa segan dan takut. Hal ini tentu saja mendorong munculnya kesombongan dalam hati Fang Tui Lok, maka kematian semuanya merupakan pukulan hebat, juga kematian Tuat Bengkau Busit. Kematian dua orang sekutunya itu di samping memperlemah kedudukan lima bayangan dewa, juga merupakan pukulan terhadap nama besarnya, sebab itu sekarang dia hendak menumpahkan kemarahannya kepada In Hong, gadis muda ini. Merasa bahwa dia adalah seorang tokoh besar kenamaan, pemimpin dari lima bayangan dewa, maka kini di depan pembesar Wong Chin dan Raja Sabutai serta banyak orang lagi dia harus menghadapi lawan seorang gadis muda, keangkuhannya tentu saja tersinggung, maka dengan lagak seorang guru terhadap seorang murid, atau seorang bertingkat tinggi terhadap seorang lain yang bertingkat rendah, dia bertanya, Nona muda, siapakah gurumu? In Hong memandang dengan wajah dingin dan sinar matah, tajam menusuk, kemudian dia menjawab, nama guruku tidak ada sangkut prautnya dengan petelosian. Hem, kau sudah mengenal julukanku. Gobi Sien Kou tadi menyebutmu sebagai orang pertama dari lima bayangan dewa yang curang dan pengecut, yang hanya berani menyerbu Chin Ling Pai selagi tuan rumah tidak ada, yang membunuhi murid-muridnya dan mencuri pedang siang bokiam, tentu saja aku mengenalmu. Eh, haha, apa sangkutanmu dengan Chin Ling Pai? Kalau begitu benar dugaan Gobi Sien Kou bahwa engkau adalah mat-mat yang dikirim oleh ketua Chin Ling Pai? Sama sekali tidak dan aku tidak mempunyai sangkutan dengan Chin Ling Pai, aku hanya ingin mengatakan bahwa lima bayangan dewa adalah kumpulan orang-orang curang. Hem, bocah sombong. Aku menanyakan nama gurumu agar kelak kalau bertemu aku dapat menegurnya karena dia tidak bisa mendidikmu. Bocah yang bosan hidup, kenapa engkau memusuhi lima bayangan dewa? Lebih baik engkau mengakui agar nanti tidak mati penasaran. Aku tidak memusuhi lima bayangan dewa. Kenapa membunuh semuaiku? Sudah kukatakan, perempuan Hinachil Kulikin itu melakukan hal yang tidak patut, memaksa seorang pemuda, maka aku menjadi muak dan membunuhnya. Aku datang ke sini untuk membantu pasukan Seri Baginda Sabutai, akan tetapi kalian malah menjatuhkan fitnah. Majulah kalau memang kau berani, Pat Pilosian, dan jangan banyak mengoceh seperti burung kelaparan. Tentu saja Pat Pilosian Fang Tui Lok menjadi marah sekali. Bagus. Salahmu sendiri kalau kau ingin menjadi bangkai tak bernama. Nah, terimalah ini. Gerakan Pat Pilosian memang hebat bukan main. Begitu tubuhnya menyerbu, sepasang tangannya melakukan serangan bertubi-tubi dan memang tidak percuma dia dijuluki dewa berlengan delapan karena kedua tangannya melancarkan serangan bertubi cepat sekali seolah-olah dia mempergunakan delapan lengan. Dan setiap tamparan, pukulan, totokan atau cengkeraman mengandung hawa pukulan kuat sekali sehingga merupakan serangan maut. Hei-hii-hi Inhang memekik dan tubuhnya berkelebatan seperti seekor burung Garuda, cepatnya sampai tidak dapat diikuti pandangan mata, tubuhnya seperti lenyap dan hanya nampak bayangan-bayangan saja. Semua serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Pat Pilosian mengenai tempat kosong dan paling hebat hanya menyentuh sedikit ujung bajunya. Sambil mengelak dari tamparan terakhir, Inhang menggerakkan kaki kirinya dan nyaris ujung sepatunya mencium hidung lawan Pat Pilosian terkejut sekali dan cepat menarik tubuhnya ke belakang Bau ujung sepatu kotor yang tidak enak membuktikan alangkah dekatnya sepatu tadi menghampiri hidungnya Perempuan rendah saking jengkelnya Pat Pilosian memaki Akan tetapi diam-diam dia mulai mengerti bahwa biarpun masih amat muda Lawan yang dihadapinya ini ternyata lihai sekali Maka dia pun dapat mengerti mengapa hui gia kang ciok li kim sampai roboh di tangan gadis ini Dengan marah dan mulai hati-hati dia lalu mengerahkan tenaga sin kang ke dalam kedua lengannya Kemudian dia menyerang lagi dengan dua kali pukulan tangan yang mengandung tenaga sin kang sepenuhnya Wir, wuuut, angin dasyat menyambar mendahului kedua kepalan itu In Hang yang dapat mengenal pukulan lihai, cepat mengelak ke kiri Hai yi yi pet Pilosian membentak, tubuhnya segera membalik ke kanan melanjutkan serangannya Tangan kanannya membentuk cakar naga yang mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala lawan Cepat dan kuat sekali gerakannya itu In Hang juga mengenal gerakan ini, gerakan yang sangat berbahaya dan mengandung pancingan Cengkeraman yang kelihatannya ganas itu bukanlah inti serangan, melainkan umpan dan gertakan belaka Apabila dia menangkis, tentu lawan akan memergunakan tangan kiri untuk mengirim pukulan inti yang mematikan Karena itu untuk menghindarkan pukulan tersembunyi atau susulan ini In Hang mengeluarkan suara melengking nyaring dan tiba-tiba saja ketika dia menangkis cengkeraman itu Tubuhnya mencelat ke atas Pilosian terkejut, tahu bahwa siasatnya gagal sehingga tangan kirinya yang sudah siap mengirim pukulan ke anggota tubuh di bawah dada itu tidak ada gunanya lagi Ketika melihat tubuh gadis itu melayang ke atas, cepat dia melanjutkan gerakan cengkeraman tangan kanan yang tertangkis tadi Secepat kilat menangkap pergelangan kaki In Hang yang melayang di atas kepalanya Plak, duk, tubuh In Hang terlempar, akan tetapi juga petilosian terhuyung ke belakang Ketika tangannya berhasil menangkap pergelangan kaki tadi, tiba-tiba ujung sepatu dari kaki In Hang yang kedua telah menotok pergelangan tangannya hingga seluruh tangan menjadi lumpuh dan otomatis pegangannya terlepas Merahlah muka petilosian Sambil mengeluarkan suara menggereng seperti hari mau terluka dia lari menyerbu In Hang yang baru saja meloncat turun Maka segera terjadilah pertandingan yang amat seru dan mati-matian Namun, keunggulan petilosian mainkan kedua tangannya yang memang cepat sekali itu dapat diimbangi oleh In Hang dengan keunggulan ginkangnya Tubuhnya amat ringan seperti kapas, cepat seperti burung dan biarpun kalau dihitung, setiap tiga kali serangan lawan baru dapat dibalasnya satu kali Namun balasannya itu cukup mengimbangi tiga kali serangan karena kalau dia belum pernah tersentuh tangan lawan, adalah petilosian sudah dua kali kena ditampar pundak dan leharnya Untung bahwa dia memiliki sinkang yang kuat, tubuhnya yang terlindung hawa sinkang menjadi kebal dan tamparan-tamparan itu hanya membuat dia mundur terhuyung saja Setiap kali tamparannya berhasil mengenai lawan, terdengar tepuk tangan dari sabutai Hal ini membuat In Hang makin bersemangat dan petilosian makin marah Dan inilah kesalahan petilosian Kemarahan adalah satu di antara hal yang sebetulnya merupakan pantangan besar bagi seorang ahli silat pada waktu menghadapi lawan yang pandai Karena kemarahan ini akan mengurangi kewaspadaan yang berarti mengurangi daya tahan karena sebagian besar perhatian dicurahkan untuk menyerang dan merobohkan lawan belaka Yap In Hang telah mewarisi ilmu-ilmu mukjijat dari Yobi Tiok, ilmu-ilmu silat tinggi yang didapat oleh burunya itu dengan bantuan bokor emas milik mendiang manusia sakti The H.O.O Menurut tingkat ilmu silatnya, tingkat In Hang masih lebih tinggi daripada tingkat petilosian dan kalau orang pertama dari lima bayangan dewa ini dapat mengimbangi bahkan mendesak Hanyalah karena dia mempunyai banyak pengalaman dan mengenal banyak tipu-tipu musliat perkelahian Kini, dalam keadaan marah, petilosian kehilangan banyak kewaspadaan dan selagi dia menyerang secara membabi buta, tiba-tiba saja ujung sepatu In Hang dapat mencium sambungan lutut kirinya sehingga tubuhnya agak merendah dan untuk beberapa detik lamanya petilosian terkejut dan tak berdaya Beberapa detik ini cukup bagi In Hang untuk mendaratkan pukulan dengan tangan miring ke arah tengkuk petilosian Duh, tubuh petilosian terjungkal, akan tetapi memang dia seorang yang lihai sekali Biarpun tadi menghadapi pukulan maut yang datangnya tidak tersangka-sangka karena dia hampir tidak sadar, namun begitu pukulan mendarat, dia cepat miringkan tubuh sehingga jatuhnya pukulan tidak tepat sekali Betapapun juga, pukulan itu membuat kepalanya menjadi nanar dan pandang matanya berkunang Maka, begitu tubuhnya terjungkal, petilosian terus bergulingan sampai jauh sambil mengumpulkan hawa murni, dan begitu dia meloncat bangun lagi, kepeningan kepalanya sudah hampir lenyap dan dia mencabut pedangnya Serat nampaklah sinar keemasan dan di tangannya kelihatan sebatang pedang yang bentuknya seperti ular dan gagangnya terbuat daripada emas berukir indah Dengan muka merah dan mat mendelik dan membentak, bocah setan, majulah untuk menerima kematian Inhang masih menoleh ke arah sabutai yang kembali bertepuk tangan sambil memuji, kemudian gadis ini perlahan-lahan mencabut pedang pada pinggang kirinya Pedang itu keluar perlahan-lahan, akan tetapi begitu ujungnya tertarik dan Inhang mempergunakan tenaga Ujung pedang yang keluar dari sarungnya itu mengeluarkan bunyi mendesing dan tergetarlah pedang Hang Chu Kiam di tangan gadis itu Pedang tipis lemas yang kadang-kadang digantung di pinggang Inhang, kadang-kadang tersembunyi karena dibawanya sebagai sabuk yang melilit pinggangnya yang ramping itu Melihat betapa dua orang itu mencabut pedang, Raja Sabutai bertepuk tangan dua kali dengan nyaring dan dia berkata penuh wibawa Di sini bukan medan tempat untuk saling bunuh Sudah ku katakan tadi bahwa kedua belah pihak akan memutuskan urusan pribadi dengan kepandayan Siapa berani menggunakan senjata berarti menentang perintahku Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko yang tadi hanya duduk di kedua ujung ruangan itu Kini sudah bangkit berdiri dan memandang ke arah Peti Losian dan Inhang dengan sikap mengancam Tongkat mereka melintang di dada Ternyata bahwa dua orang kakek dan nenek ini disamping menjadi guru Raja Sabutai Agaknya juga sekalian menjadi pengawal atau pembantunya yang taat dan siap melaksanakan segala kehendak Raja itu Inhang menoleh dan bertemu pandang dengan Raja Sabutai dan dari pandang mata ini taulah Inhang bahwa Raja itu mengkhawatirkan dirinya Sebab itu dengan senyum dingin gadis ini menggerakkan tangan kanannya hingga nampak sinar berkelebat dan tau-tau pedang Hang Chu Kiam di tangannya tadi telah lenyap dan telah melingkari Tinggangnya tersembunyi di balik jubah Peti Losian juga memandang ke arah Raja Sabutai Kemudian dia pun menarik napas panjang dan terpaksa dia menimpang lagi pedangnya Hatinya menjadi jarik karena diakini maklum bahwa gadis muda yang dipandangnya rendah itu ternyata amat lihai Tiba-tiba Hwa Hwa Chinjin dan Hek Isyankou meloncat ke depan menjurah ke arah Inhang sambil melirik ke arah Raja Sabutai Kemudian dengan suara halus Hwa 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 Chinjin berkata Sungguh hebat kepandayanmu, Nona Membuat kami berdua tertarik sekali dan ingin mengajak Nona untuk main-main sebentar Akan tetapi karena kami berdua selalu bersama, terpaksa kini kami pun hendak maju bersama Namun hal ini sekali-kali bukan karena kami ingin maju mengeroyok Andai kata Nona mempunyai seorang dua orang teman, boleh saja Nona menyuruh mereka maju menghadapi kami berdua Tentu saja bila Seri Baginda tidak berkeberatan dan kalau Nona memang berani melawan kami berdua Raja Sabutai makin kagum dan gembira melihat kegagahan Inhang Maka kini melihat majunya kakek dan nenek itu Dia menjadi ragu apakah dia harus membiarkan Inhang dikeroyok dua atau menjegahnya Dia memang masih ingin melihat apakah darah perkasa itu akan sanggup menghadapi keroyokan kakek dan nenek itu Raja Sabutai makin kakek dan nenek itu